Maka hamba Allah, umat Islam tidak boleh jahil atas perkara ini Tidak boleh bodoh atas perkara ini Orang yang putus asa dari pertolongan Allah, orang yang putus asa dari rahmat Allah berarti dia tidak mengenal Allah Berarti dia belum mengenal Allah Makanya dia putus asa, seakan-akan dia sendiri, seakan-akan tidak ada yang menolong, seakan-akan dia sedih, seakan-akan dia putus asa Kenapa? Karena dia merasa Allah tidak bersama dia Ini namanya jahil Maka Allah SWT katakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Arti liya buduh itu bagaimana kita mengenal Allah Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mendengar Allah Maha, Allah Maha, Allah Maha, semua nama Allah harus kita kenal Sehingga kita mantap hati Sehingga kita yakin bahwa Allah bersama kita Allah menolong kita, Allah dengar rintian kita Ini maksud daripada Allah SWT Menciptakan kita Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Kadang-kadang kita berdoa Sekali Belum juga datang pertolongan Dua kali Belum juga datang pertolongan Allah Tiga kali Belum juga datang pertolongan Allah Belum nampak tanda-tanda datangnya pertolongan Allah Terus putus asa Ini namanya keliru Ini dosa Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Dia telah melakukan dosa Kenapa? Karena Allah SWT melarang kita untuk berputus asa Diundurkan doa kita Belum langsung dikabulkan doa kita Bukan berarti Allah menolak apa yang kita minta Allah maha tahu Tiga cara Allah SWT mengabulkan doa kita Yang pertama Apa yang kita minta Saat itu Allah berikan Karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita Yang kedua Ketika kita minta sesuatu kepada Allah Allah ganti dengan sesuatu yang lain Bukan yang kita minta Karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita Yang ketiga Allah SWT tidak berikan permintaan kita di dunia Tapi Allah simpan untuk kita di akhirat nanti Dan dia akan berjumpa dengan kita Dia akan bertemu dengan kita Berapa banyak hamba-hamba Allah Yang doanya di dunia Belum dia dapatkan Dia jumpa dengan doa tersebut di akhirat Sehingga dia mengatakan Alangkah baiknya Kalau semua doaku Allah simpan di akhirat nanti Karena Allah SWT telah perintahkan kepada kita Udhuni astajib lakum Mintalah kamu kepada aku Mintalah kamu kepada aku Berdoalah kamu kepada aku Apa Allah mimpu kita? Tidak Allah bohongi kita? Tidak Allah perintahkan Allah siap mengabulkan doa kita Allah sanggup mengabulkan doa kita Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT Kadang-kadang justru Allah SWT suka dengan kita Cinta dengan kita Allah SWT masih senang mendengar suara dan rintihan kita di hadapan Allah Kadang-kadang sengaja Diundur-undur oleh Allah Supaya kita ini tidak putus asa Supaya kita ini terus istiqamah lagi 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 Maka diceritakan di dalam hadis kudsi Ketika hambaku yang aku cintai sedang meminta sesuatu kepada aku Kata Allah Hambaku yang aku cintai sedang minta sesuatu kepada aku Dan aku cinta kepada hamba tersebut Fakultuli malaikati Maka saat itu aku katakan kepada malaikatku Wahai malaikatku Ya malaikati amsik mas'al Tahan dulu apa yang dia minta Jangan diberikan saat ini Tahan dulu Kenapa? Fa'inni uhabbu an asma asaudahu Karena aku masih senang mendengar rintian dia di hadapanku Aku masih rindu dengan suara dia Dengan jeritan dia Dengan rintihan dia Biarkan jangan dikasih dulu saat ini Supaya dia terus merintih Menjerit kepada aku Aku rindu dengan suara dia Aku senang mendengar suara dia Maka Allah merintahkan malaikatnya untuk menahan Jangan dikasih sekarang Jangan dikaburkan dulu Tunda dulu Biar dia banyak lagi waktu yang digunakan Untuk tadaruk kepada Allah Untuk menjerit di hadapan Allah Untuk merengek-rengek kepada Allah Allah rindu dengan suara kita Tapi sebaliknya Ketika hambaku yang aku benci Karena mungkin dia selalu berbuat dosa kepada Allah Sehingga membuat Allah murka Minta kepada Allah sesuatu Aku katakan saat itu kepada malaikatku Ya malaikatku Cepat kasih apa yang dia minta Cepat kasih apa yang dia minta Karena aku tidak suka lagi mendengar suara dia Berlama-lama menjerit kepada aku Ini hak Allah Untuk memilih siapa hamba yang dicintai Dan siapa hamba yang dibenci Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita Siapa yang tahu? Yang tahu diri kita sendiri Yang tahu diri kita sendiri Apakah kita ini dicintai oleh Allah Atau belum dicintai oleh Allah Atau dimurkai oleh Allah Kita lihat diri kita ini dalam keadaan apa? Kita yang tahu Di mana letak diri kita sebenarnya Maka kalau kita berdoa kepada Allah Meminta sesuatu kepada Allah Kok belum datang juga? Jangan sangka buruk kepada Allah Ini bahaya Ketika kita putus asa Apalagi sampai sangka buruk kepada Allah Bukan permintaan kita yang Allah kasih Justru kita termasuk orang-orang yang sesat Termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar Jangan putus asa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!